Musyawarah Cabang atau Muscap Ramuka Kwartir Jakarta Utara resmi dibuka oleh Wali Kota Jakarta Utara, Sijid Wijat Boko, Kamis 14 November 2019. Dia berpesan agar regenerasi kepengurusan sesuai dengan filosofi, simbol tunas pelapa yang mana generasi penerus mempunyai tekad dan semangat menghadirkan inovasi seiring dengan perkembangan zaman. Saya berharap ucap, Ramuka ini tidak hanya sekadar meneruskan tradisi dan meraih prestasi apa yang sudah diraih. Namun lebih dari itu semua, tentu seiring dengan kemajuan zaman perkembangan teknologi dan informasi, dituntut inovasi-inovasi yang baik sehingga peran dan peranan yang sudah ditunjukkan selama ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kata Sijid, saat ditemu di Ruang Fatahila, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Menurutnya, gerakan kepanduan seperti Ramuka menjadi pembeda dengan berbagai organisasi lainnya, yang mana pelatihan, pendidikan, maupun pembentukan karakter menjadi konsen utama dalam keanggotaan Ramuka. Kami, pemerintah kota, tentu akan terus berkolaborasi mengembangkan semangat kepanduan-kepaduan ini yang tidak hanya di lingkungan ASN atau aparatur sipil negara, namun juga di semua lapisan masyarakat kota Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!